Semua anak itu bisa loh menderita infeksi cacing, terutama untuk anak-anak yang tidak menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Tania Paramita, Dr. Spesialis Anak dari Eka Hospital Cibu Burk. Oke, jadi Ascariasis itu sebetulnya merupakan suatu istilah infeksi dari parasit atau cacing yang namanya Ascaris Lumbricoides atau cacing gelang. Jadi sebetulnya kalau kita menyebut infeksi cacing pada umumnya, kita sebut aja kecacingan atau cacingnya. Jadi infeksi cacing itu bisa ada 4 cacing yang menginfeksi, yang pertama ada cacing gelang, ada cacing tambang, ada cacing cambuk, ada juga cacing kermi. Nah gejalanya ini bervariasi dari ringan sampai berat, tapi bisa juga loh tanpa gejala. Jadi anaknya itu cuma kelihatan lesu, kurang semangat, tampak pucat, dan anaknya kayaknya gampang sakit dan kadang-kadang ada anak yang datang dengan keluhannya kurang gizi. Nah jadi kalau misalkan sobat sehat menemukan tanda-tanda yang kayaknya seperti itu, jangan lupa ya untuk segera dibawa ke dokter anak atau minimal ke dokter deh untuk diperisal lebih lanjut. Oke, jadi tidak semua yang keluhannya dubur gatal itu pasti anak cacingan. Tapi cacingan ini juga belum tentu duburnya gatal tergantung dari infeksi cacing apa. Kalau misalkan ternyata infeksinya adalah cacing kermi, maka memang betul gejalanya adalah duburnya gatal. Dan kenapa itu terjadi? Karena biasanya telurnya itu pecah, pecahnya di mana? Di anus yang menimbulkan rasa gatal. Dan ini biasanya timbul pada malam hari. Jadi kalau misalkan nih para sobat sehat nih anaknya mengalami keluhan seperti ini, kayaknya dicari tahu nih benar-benar cacingan atau memang jangan-jangan ada yang lain. Misalnya ada luka ternyata di sekitar anusnya atau yang lain, sehingga kita bisa mengatasinya dengan optimal. Jawabannya adalah betul, itu adalah fakta. Jadi anak itu bisa tertular ascariasis kalau misalkan dia sering bermain di tanah, apalagi tanpa alas kaki, jarang cuci tangan, jarang cuci kaki, dan kukunya panjang. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia makan makanan yang terkontaminasi atau yang tidak dicuci bersih, sehingga itu mengandung telur atau larva dari cacing. Oke, jadi semua anak itu bisa loh menderita infeksi cacing, tapi untuk anak-anak mana nih yang kira-kira resiko tinggi? Terutama untuk anak-anak yang tidak menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu tadi dia jarang sekali potong kuku, jadi potong kukunya lebih dari satu minggu. Yang kedua, cuci tangannya males nih, jadi nggak boleh males-males cuci tangan ya, jadi harus sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, sering-sering menggunakan alas kaki kalau misalkan akan bermain di tanah yang kotor. Lalu yang keempat, jangan lupa nih, kalau misalkan ada orang serumah yang ternyata terinfeksi cacingan, maka jangan lupa anak-anaknya pun juga harus mendapatkan terapi. Bahkan pemerintah sudah memberikan gratis obat untuk pencegahan cacingan yang diberikan 1-2 kali dalam setahun, untuk anak di atas 2 tahun. Itu jawabannya adalah, bisa iya, bisa nggak nih. Jadi kalau misalkan ada anak dengan keluhan berat badan turun, belum tentu itu adalah cacingan. Ya, karena nggak semua anak yang berat badannya turun tuh pasti cacingan. Jadi gimana caranya untuk tahu ini cacingan? Ya, kita periksa fesisnya. Dari situ nanti kita bisa menentukan apakah ada telur cacing, atau larva, atau bahkan cacing yang ada nanti ditemukan di pemeriksaan laboratorium fesisnya. Yang kedua, kalau misalkan ternyata berat badannya turun, maka kita harus cari penyebabnya. Apakah memang kualitas makanannya nggak oke? Yang kedua, apakah ada penyakit lain yang mendasari? Misalkan ada keganasan, penyakit kronik tertentu seperti asma, atau TBC, atau penyakit-penyakit yang lain, yang menyebabkan anak itu menjadi ada gangguan pertumbuhan, dan ini harus segera dideteksi supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oke, jadi dikatakan bahwa papaya itu katanya cukup efektif untuk mengatasi infeksi cacing. Nah, tapi itu penelitian pada manusia itu kayaknya belum ada ya, atau mungkin belum terlalu banyak. Lebih banyak kalau saya baca itu untuk hewan. Jadi sepertinya untuk tata laksana atau terapi cacingan itu memang harus menggunakan obat-obatan. Yang kedua, kalau misalnya mau memberikan papaya, boleh-boleh aja, ya boleh jawabannya. Tapi tidak menggantikan terapi dengan menggunakan medikamentosa. Kenapa? Karena penelitian untuk manusia, apalagi untuk anak-anak, belum ada. Jadi perlu penelitian lebih lanjut. Oke sobat sehat, semoga tadi infonya bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi lain ya, di channel Youtubenya Eka Hospital. Bye! Terima kasih telah menonton!